Halo semuanya, coba lagi bertama saya Dayu bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel saya, saya ucapkan salam kenal dan selamat datang, di channel saya ini kalian bisa menemukan pembahasan seputar parfum dan wangian lainnya video hari ini saya memilih brand lokal lagi dan yang saya pilih dari calendar label, nah calendar label ini adalah brand pakaian kemudian merambah lagi sekarang mereka meluncurkan parfum dan parfum ini dinamakan Kelly Lee, jadi ada 5 varian yang sudah diluncurkan oleh Kelly Lee Fragrance by calendar label nah untuk teman-teman semua yang penasaran bagaimana wangi dari Kelly Lee perfume by the calendar label, silahkan disimak video ini sampai selesai seperti biasa awalnya saya selalu membeli diken terlebih dahulu saya belum memutuskan apakah saya perlu membeli full bottle nya atau tidak jadi 5 varian ini sudah ada di tangan saya ini adalah 5 diken sudah saya coba semuanya ini sudah ada di saya itu sekitar 2 minggu yang lalu kemudian setelah mencoba 5 varian dari Kelly Lee Fragrance akhirnya saya memutuskan untuk membeli 1 varian jadi 5 varian dari Kelly Lee ini saya info ke teman-teman semua yang pertama itu ada cotton candy yang kedua ada blooming yang ketiga ada lalala yang keempat ada vanilla dream dan yang terakhir doodle nah kemudian saya paling suka yang doodle sama yang blooming akhirnya saya memutuskan membeli full bottle yang doodle untuk membeli full bottle dari Kelly Lee jadi kita harus membelinya langsung dari website nya atau kita bisa whatsapp dan untuk whatsapp nya kalian bisa klik saja di instagram ada link nya nanti akan saya taruh link nya kemudian langsung kalian order bisa ke whatsapp admin nomor 1 atau admin nomor 2 nah ketika saya pesan parfum yang doodle saya ternyata dikirimin free jadi saya dapet 1 bonus full bottle juga dan karena disuruh milih mau varian yang mana saya pilih yang blooming karena memang doodle sama blooming itu favorit saya ini sudah ada ya full bottle nya sudah saya bawa juga untuk saya review ke teman-teman semua dan 3 varian lainnya juga akan saya sampaikan ke teman-teman semua saya akan mereview yang full bottle nya terlebih dahulu keduanya ini warnanya sama-sama cerah pokoknya ini warna-warni apa ya warna-warni kegembiraan warna-warni apa ya pokoknya ini semua warna ada di packaging nya kemudian isinya ini adalah 100 ml konsentratnya udah parang harganya Rp 399.000 anggaplah Rp 400.000 bagi saya harga Rp 100 ml Rp 400.000 masih normal saya mulai dulu dari yang doodle ini yang menjadi favorit saya dari kelima varian yang sudah diluncurkan box nya itu warnanya warna-warni dan ada gambar-gambar karikatur saya tidak tahu maksud dari karikatur ini tapi ini kayaknya sih gambar-gambar yang apa ya yang lucu-lucu gambar-gambar yang menggambarkan keceriaan kesenangan sehari-hari kemudian di belakangnya ini ada expired date nya kemudian ada nomor badan pom nya ingredient nya juga ada diproduksi oleh Eloi Coco Indonesia oke jadi mereka kerjasama atau bagaimana ya sistemnya saya kurang tahu ya perlihatkan ke teman-teman semua botol dari Kelly Lee Fraquance besar bulatnya apa ya mengingatkan saya sama botol Byron tapi Byron yang versi lama karena yang versi terbaru sudah bukan bentuknya seperti ini untuk warna cairanya yang doodle itu hijau kalian bisa lihat ya warna cairanya hijau kemudian di depannya tertulis doodle ke lily by calendar label eau de parfum dan ini bukan sticker kemudian cap nya cap nya seperti ini plastik dan ada tulisan ke lily di atasnya sprayer nya juga oke ada badge nomor nya baru begini aja udah enak banget ini favorit kenapa ini favorit karena wanginya ini adalah wangi yang fresh wangi floral floral nya ini floral dari bunga rus yang saya memang suka banget dengan bunga rus apalagi ini adalah bunga rus yang feminin yang soft yang seger typical rus yang apa ya yang berembun yang berair kemudian selain bunga rus ini juga ada wangi white floral ada orange blossom kemudian di kering nya ini wangi tipis powdery dan juga wangi emas jadi ini blendingan dari awal sampai kering ini cukup halus dan saya bisa merasakan adanya perubahan dari awal sampai kering kemudian ini tipikal parfum yang cocok banget dipakai sehari-hari kemudian ini juga enak dipakai untuk kantor setengah resmi dipakai untuk umur dari SMA saya rasa adik-adik semua adik-adik SMA pasti juga suka dengan tipikal parfum floral rus terutama yang tipikalnya adalah rus yang berair dan sangat segar SMA projection moderat longevitinya di saya ini kisaran 5-6 jam kalau saya overspray lebih dari 12 spray ini bisa awet sekitar 7-8 jam dan favorit kedua saya ini adalah blooming udah pavan juga konsentratnya kemudian gambarnya sesuai dengan nama variannya blooming gambarnya adalah gambar bunga-bunga dan warnanya juga bermacam-macamnya ada pink ada hijau ada punggu kemudian di belakangnya sama juga ada expired date-nya kemudian ada nomor BTOM-nya diproduksi juga oleh PT Eloi Koko Indonesia Eloi Koko ini banyak juga yang menghasilkan parfumnya saya tidak tahu sekali lagi bagaimana bentuk kerjasamanya antara calendar label dengan Eloi Koko nah botolnya seperti ini botolnya sama ya seperti yang Doodle cuman cairanya yang berbeda kalau yang Doodle itu warnanya hijau muda sedangkan kalau yang blooming ini warnanya ungu dan saya suka sih warna cairanya tidak begitu pengkat jadi rata-rata ini pun wanginya juga wangi yang ringan bisa dipakai sehari-hari di depannya tertulis blooming Kelly Lee by Calant Label Ode Pavang kemudian ini juga bukan sticker ya dan langsung saya spray di tangan sebelah kanan oke wanginya juga wangi bunga rus selain wangi bunga rus ini juga ada white floral white floral dari magnolia dan juga lily of the valley jadi kalau disuruh milih beberapa bunga white floral itu saya memang paling suka itu magnolia sama lily of the valley kemudian setelah wangi floral ini langsung masuk wangi powdery untuk teman-teman yang memang suka dengan tipikal parfum floral powdery saya jamin kalian juga pasti suka dengan blooming di notes memang ada lavender tapi saya tidak begitu bisa merasakan wangi lavender di blooming ini pokoknya ini adalah wangi yang feminine wangi yang sopan wangi yang juga bisa dipakai sehari-hari dari pagi sampai malam hari kemudian untuk anak SMA ke atas sama seperti yang didel sias sama projection itu moderat longevity-nya juga dikisaran 5-6 jam kalau kalian mau spray di atas 12 cerut ini bisa awet sampai 7 jam sekarang saya menuju ke decant yang saya punya saya pilih yang cotton candy ini dari botolnya saja sudah kecium wanginya sesuai dengan namanya ya cotton candy ini adalah wangi permen wangi permennya ini wangi permen yang sangat apa ya sangat menggoda yang pengen kita tunggu nya sangat fruity sekali dan wangi fruity yang dominan di cotton candy ini adalah wangi pisang kemudian ada wangi strawberry juga tapi masih kalah sama wangi pisang manis sangat menyegarkan sangat enak dipakai di cuaca yang panas kalau kalian ada kegiatan aktivitas di luar ruangan ini paling cocok sekali kalian pakai kemudian ini juga tipikal wangi yang disenangin sama anak-anak remaja anak-anak sekolah kuliah untuk kita orang dewasa masih masuk tapi ini lebih cocoknya dipakai untuk acara casual ataupun kita sedang liburan pokoknya acara yang santai sia sama projection juga sama modera tonjavity nya juga kisaran di 5-6 jam yang cotton candy ini wanginya agak sedikit linear jadi tidak begitu banyak perubahan jadi dari awal sampai kering yang paling dominan itu memang wangi sweet fresh orange wangi buah-buahan wangi candy dan terutama wangi pisang yang sampai kering nya pun juga masih berasa ini ada wangi pisang dan saya jarang sekali menemukan wangi pisang di parfum lokal jadi untuk teman-teman yang pengen sekali mencoba wangi sweet banana dari sebuah parfum lokal kalian bisa pilih cotton candy dari color label nomor 4 ini untuk teman-teman pecinta wangi vanilla nama varianya vanilla dreams untuk full bottle nanti saya inses ya ini saya skri saja di tangan enak banget vanilanya vanilanya itu langsung vanila yang manis yang gurmong kemudian ini juga ada wangi fruity dari red apple dan juga ada buah per untuk floranya ini yang saya suka dari vanilla dream floranya adalah heliotrope dan untuk teman-teman yang memang sudah lama mengikuti channel saya pasti kalian tahu saya suka ketika ada heliotrope dicampur dengan vanilla karena wanginya itu menjadi wangi vanilla floral vanilla yang creamy selain heliotrope ini juga ada white floral dari yasmin kemudian gardenia dan pranjipani ini jarang juga saya temukan notes pranjipani di parfum lokal sepertinya saya baru nemu yang ini yang vanilla dream di parfum lokal atau mungkin ada yang lain saya lupa mungkin teman-teman bisa mengingatkan saya kembali parfum lokal apa yang ada notes rancipani di keringnya ini juga masih berasa wangi sweet vanilla jadi awalnya tadi ada vanilla di base di keringnya ini juga masih ada wangi vanilla dan vanilanya ini vanilla sweet gurmo yang sangat lembut sekali saya tumben menemukan ada parfum dengan tipikal vanilla yang lembut biasanya vanilanya itu agak nonjok di hidung tapi untuk yang vanilla drink ini benar-benar pas di hidung saya saya tidak merasa apa ya tidak merasa berlebihan sweet vanilla di vanilla drink ini kemudian ini juga ada wangi powdery powdery dari sandal membedakan wangi powdery di vanilla drink dengan yang blooming itu kalau di vanilla drink ini jadinya powdery sweet vanilla sedangkan kalau yang blooming itu powdery floral jadi kalau teman-teman pengen wangi powdery yang berbeda mungkin kalian harus mencoba keduanya supaya kalian bisa merasakan membandingkan powdery vanilla sama powdery floral karena jujur tumpen saya menemukan powdery vanilla yang memang benar-benar enak dan lembut cocok dipakai dari anak SMA ke atas kemudian shesma projection sama ini juga moderat longevity nya juga sama 5-6 jam yang terakhir ini varian lalala oke saya spray di sini saja ya ini saya spray tadi oke nah yang lalala ini wanginya itu wangi fresh dari bergemut kemudian wanginya itu agak maskulin pikel parfum fresh citrusy yang ada di parfum-parfum cowok pada umumnya ada wangi floral nya ini adalah floral dari lavender ada wangi patchouli ada wangi vanila ada wangi mas dan ada wangi woody nah kayaknya ini satu-satunya yang ada wangi woody di lima varian yang ada di kelly lite red dipakai dari anak SMA karena ini wanginya masih terbilang ringan kemudian bisa dipakai sehari-hari juga shesma projection juga moderat panjang fitur dikisaran 5-6 jam dari 5 varian yang ada yang untuk cewek itu yang blooming sama yang dudal ini menurut saya kemudian yang masuk kategori unisex itu cotton candy lalala sama vanilla dream walaupun ada beberapa temen yang bilang untuk cowok masih terlalu feminin sekarang kembali ke selera kalau kalian memang biasanya suka dengan wangi-wangi yang manis wangi-wangi vanilla mungkin kalian masih cocok pakai dari varian keli-li fragrance jadi saya cukupkan sampai disini pembahasan parfum keli-li fragrance ini parfum lokal yang baru saja diluncurkan dan saya sangat senang sekali dengan wangi dan kualitas dari keli-li fragrance kalau masih ada pertanyaan silahkan kalian komen di video hari ini atau kalian DM di Instagram dan untuk teman-teman yang requestnya belum saya penuhi mohon bersabar mudah-mudahan saya bisa memenuhi permintaan teman-teman semua kita ketemu lagi di review pasukan berikutnya selamat salam wangi dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati